Desa Taman Indah, Pringgarate, Raya Lombok Tengah Ini dia Ustadz kita, Ustadz muda yang penuh dedikasi Sang Ustadz pagi-pagi pergi menuju kolam pesantren Ini dia kolamnya, cukup luas dan ditanami macam-macam ikan Kali ini Pak Ustadz mau panen ikan mujair Ini kolam ikannya Pak Ustadz bersiap untuk memanen mujair-mujair yang sudah dipesan Dengan timbangan yang dikalibrasi dengan sempurna Karena berdagang dengan timbangan haruslah jujur dan akur Ini teman Pak Ustadz Mengangkat mujair yang siap dipanen Sekali tangkap ini bisa sampai 2 kg Mujair yang kira-kira sebesar 2-3 jari Yang sangat enak kalau dibikin mujair crispy Kolamnya kecil Kolam ini memang untuk panen kedua setelah panen utama Ini ikan-ikan Ini ikan-ikan Hasil dari Pengemukan ikan Jadi sebagian ikan-ikan yang digemukan itu Melahirkan anak-anak Nah ini dia anak-anak ikannya Masih cukup lumayan untuk dipanen Karena bisa menghasilkan sampai 20 kg 15-20 kg Ini panenan Setelah panen utama Dibersihkan Daerah Lombok Tengah Memang daerah pertanian dan peternakan Salah satunya adalah peternakan ikan ini Peternakan ini milik Sebuah pondok pesantren Pondok pesantren yang mandiri Yang menghidupi dirinya dari usaha sendiri Dan Donasi dari para donatur Yang peduli dengan pendidikan Di daerah Lombok Tengah ini Sang Ustadz ini Membantu pondok pesantren ini Untuk bisa mandiri Dengan membuat Beberapa kolam ikan Air di kolam ini Berasal dari Irigasi Yang tadi dilalui oleh Sang Ustadz Irigasi ini berasal dari gunung Di sekitaran Utara Dari peraya ini Nah ini hasil panen hari ini Siap angkut Ke pemesan Di sini juga boleh Para konsumen datang Dan memanen sendiri Harganya tentu lebih murah Dibandingkan dengan Dipanenkan oleh Sang Ustadz Ustadz ini Mengantarkan ke pelanggannya Dengan motor pinjaman Dari ketua pesantren Hasil dari penjualan ini Akan digunakan lagi Untuk pesantren Pesantren di sini Siswa-siswanya Ditanggung oleh Kiai Yang punya pesantren ini Salah satunya dengan Cara menjual Ikan Dari kolam yang mereka usahakan Jadi nanti hasilnya Ini akan digunakan kembali Untuk kesejahteraan para santri Beginilah Rupanya Salah satu cara Pondok pesantren Bisa berdiri sendiri Pak Ustadz ini Mengantarkan hasil panennya Sekitar 8 atau 9 kilo Dari Pondok pesantren Melewati jalan Kabupaten Dan jalan-jalan desa Pak Ustadz ini Masih berumur 24 tahun Tapi dedikasinya Memang Luar biasa Beliau Tidak digaji Oleh pesantren Hanya dapat Fasilitas Menginap Di samping Dapur pesantren Hantaran Ikan ini Lumayan berat Sampai mungkin Sekitar 20 kilo Atau 15 kilo Melewati Jalan-jalan desa Di sana-sini Masih rusak Dan bolong Inilah Suasana Di besa Di Lombok Tengah Masih asri Pastinya Tidak ada Polusi Di sini Nah Ini dia Ustadz Sampai Kepemesan Ikan ini Bisa langsung Dikonsumsi Sama Pemesan Atau Dijual Kembali Kepasar Sebuah Kerja Keras Dan Dedikasi Yang Tinggi Dari Seorang Ustadz Muda Dikonsumsi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton